Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman belakang Mako Polres Muna. Ondergil kendaraan yang tidak sesuai standar ini, merupakan hasil operasi Lilin Anoak dan cipta kondisi Satlantas Polres Muna 2017. Hal yang sangat luar biasa, yang diberikan apresiasi terhadap Kepala Kepolisian Polres Muna. Dan disaksikan oleh seluruh hukum pindah Kabupaten Muna, Muna Barat dan Keputang Utara. Satu hal yang sangat menarik ketika kita mendengarkan tadi penjelasan Bapak Kapolres bahwa terjadi penurunan kasus baik narkoba, kejadian penyakit masyarakat maupun juga kriminal. Kalau kita lihat tadi ada penurunan sekitar 15 persen dari 2016. Ini sangat luar biasa kita berikan apresiasi terhadap pimpinan kita, para pejabat teras, Polres, Kabupaten Muna, Muna Barat dan Keputang Utara. Saya kira hanya ini yang bisa kami sampaikan dan ini saya kira bentuk salah satu kegiatan dari Polres dalam rangka untuk menyampaikan bentuk-bentuk kegiatan gerakan seperti ini supaya masyarakat juga tahu bahwa barang bukti yang kemudian selama ini menjadi sitan dan sebagainya, ini kemudian dimusnahkan secara bersama-sama dan disaksikan langsung oleh para forko pindah yang ada di Kabupaten Muna dan Muna Barat, serta Keputang Utara.